Oke Mas Bro saat ini kita coba minta tolong sahabat Delphi untuk naikkan nah coba balik kalau naikkan baik kenapa nih Eh jangan ini Pak jadi dua Oh bukan jamnya mbak-damnya Buat ini puasa mancing-mancing Mas Bro iya puasa jadi nggak konsen kan coba dinaikkan nah ini damnya bisa naik ini kapasitas sebetulnya jacknya lima ton ya tapi kita mumpuni sama mobil tidak mumpuni dengan kapasitas muatan lima ton ya kalau untuk naiknya gampang banget tinggal telepon mbak Devi cara nanya dia udah pinter banget untuk naikkan atau turunkan siap bisa tanpa dipandu sudah bisa bisa I don't have the wrong what no I don't take I got no love I don't have the wrong what no I don't take I got no love with the fake You want to play tough and wanna hate this I'm always Show up and take a statement I don't have the sub indo by broth3rmax 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 kalau untuk injeksinya sendiri kita itu udah di lima ton Bang di lima ton ya jadi lima ton mampu itu mampu tapi kalau untuk kapasitas muatan kita anjurkan itu di tiga ton aja nah ini mas bro ya sahabat otomotif ya jadi eh jacknya dia kapasitas lima ton tapi untuk mobilnya dia nggak mumpuni untuk dikapasitas lima ton karena ini 1500cc eh selain support sudah AC sudah power steering ya bener kita nggak usah berbicara kompetitor yang pasti ini kalau saya rasa itu sangat rekomendasi banget untuk pengusaha-pengusaha pemula untuk saat ini nah temen-temen nanti kalau mau order tapi kalau spek kita tanya sampai di nanti di di dalam ya cara pengoperasiannya gimana itu order mobil ya tapi kalau order mbak ini itu request kita sendiri ya Nah saat mbak eh untuk proses kreditnya itu kira-kira apa mbak DP yang paling sudah supaya ini penonton kita nih tahu atau lima juta kah sepuluh juta kah atau mungkin atau tanpa DP seperti itu Oke kalau untuk DP minim sendiri sejauh ini kita di angka 25 juta ya bangga 25 juta ya di angka 25 juta dan itu angsuran di 4 jutaan selama lima tahun jadi angsuran di angka 4 jutaan 25 juta kalau dipres lagi DP bisa nggak di angka di bawah 10 juta atau di atas 10 juta lebih lebih dikit gitu sepertinya bisa nanti kita buat pengajuan dulu ke atas Nah tuh berarti kan untuk DP dia enggak menonton harus di angka 25 juta tentunya tetap syarat ketenturan juga berlaku disini nah mungkin seperti itu aja ya tapi kalau mau ngobrol langsung sahabat DP boleh deh ini ada nomor kontak person bisa disebutkan nomor teleponnya berapa mbak boleh 08 22 55 99 25 24 Oke kemudian kita coba ke interior jadi cara pengoperasian Jack tuh seperti apa Oke coba kita masuk ke interior nah coba Mbak Devi eh terangin cara pengoperasian untuk Jacknya nah pengoperasian untuk Jacknya nah injeksi kita kan kebetulan sudah elektrik ya jadi kita harus menghidupkan mesin baru bisa kita naikkan atau turunkan untuk damnya siapa pakai yang elektrik jadi ini on-off-nya ini untuk up ini untuk dalam Oh jadi ini mas bro ya untuk up ini berarti dia di naik kan iya ini bahasa Inggris mas bro kalau Don ini diturunkan diturunkan besok kalau di rumah bilang ya eh bu abu-abu don gitu jadi bisa bisa jadi lebih upgrade ya eh kamera-kamera lu fokus jangan kesini aku fokusnya kebawa terus jel-jel naikin boleh apanya yang dinaikin nih banget ininya ke luarannya Oke ini puasa dari AC AC ya versi 1500 CC AC power steering jadi dia satu ini satu tipe aja kalau yang solar kayaknya untuk priode terbaru ini sudah enggak berlis lagi ya kalau yang solar tuh 1300 CC sudah common rail Oke model V mungkin itu aja sepintas selalu mungkin ngobrol kita untuk selanjutnya info lebih lebih lanjut nanti bisa telepon langsung ke mbak Devi nanti jadi nomornya ada di bawah nih ya di deskripsi juga di klik judul ada di deskripsi mau telepon masalah mobil juga boleh boleh masalah pribadi juga boleh boleh nih tapi syaratan ketentuan berlaku serang ketentuan berlaku cocok angkut cocok angkut kebetulan dia single parent juga nih Iya jadi kalau cocok langsung aja ke KUA gitu mungkin kira-kira Oke thank you mbak Delphi Oke Bang terima kasih Oke Mas Bro saat ini kita berada di Pulau Lawan tepatnya di Kerinci kita dari Pekanbaru tadi jadi pada saat di sana ada Super Cup 1500 CC dari DFSK yang memakai dam seperti ini makanya kita langsung meluncur dengan kepala cabang DFSK kita diantar nah sekaligus kita nge-review ya Nah ini unitnya ini betul-betul dam truk Mas Bro ya eh dam truk banget cocok banget ini untuk langsir sawit dan kabarnya untuk rangkaian randam ini sudah include dengan kerangkeng ini Mas Bro jadi nggak usah khawatir Mas Bro ya ini Super Cup di brand lain kayaknya belum ada ya yang include seperti ini ini Super Cup dengan brand DFSK dengan mesin 1500 CC di VVT jadi untuk ground clearance ini DFSK lumayan tinggi banget Mas ya kalau dibanding kompetitornya stoplap masih biasa seperti ini terus ini sebetulnya bahannya ini awalnya 3-way tapi karena dia dipakai dam seperti ini jadi 3-way nya dimatiin untuk di bagian depan sana di last mati jadi nggak ada 3-way lagi artinya dia muatan bakalan terbuang ke arah belakang sini Oke ya kita lanjut nge-review sebelum kita ke arah depan di interior ya Oke sebentar kita minta tolong ke temen suruh naikkan dam Jel bisa bantu naik agak tinggi Jel untuk damnya ya Oke stop Nah kalau kita lihat untuk pompa atau orang menyebutnya PT ini sangat kecil ya seperti ini tapi dia mampu mengangkat kapasitas 5 ton kapasitas 5 ton untuk jacknya ini ya Nah tuh kayaknya nih kapasitas 5 ton selain itu Mas Bro di FSK itu sudah memakai ABS boleh kita zoom ya Nah tuh dia udah memakai ABS untuk kompetitor kayaknya masih belum selain ada kompetitor yang satu negara cuman yang satu negara itu sama-sama 1500 CC tapi kesannya kayak MPV dipotong gitu ya Nah ini jacknya berkapasitas 5 ton tapi standar untuk dish hub muatan mobil ini kan nggak boleh dari lebih dari lima ton Nah seperti itu Oke lanjut kita ke arah depan untuk handle pintu masih biasa seperti ini ya biasa dan spion Mas Bro ini eh cukup gede enggak sekedar spion kalau menurut saya enggak sekedar spion jadi yang betul-betul gede dipersiapkan dengan seperti ini selain itu mungkin kekokohannya seperti itu ada lampu sen disambung sini untuk lampu kalau sepintas lalu sih kita lihat kayak Proji ya padahal ini bukan Proji ini hanya multi reflektor di bagian depan itu logo grill eh jadi khas dari prototipe di FSK seperti itu nah kemudian coba ada apa di balik kap mesin kita minta bantu gel kita minta coba naikkan kap mesin baru boleh kita lihat di bagian interior nah di dalam kap mesin enggak ada mesin Mas Bro kalau mobil-mobil yang lain disini adalah kap mesin ya kalau untuk mobil ini mesinnya tuh berada di bawah jok ini untuk oil break ya berikut dengan apanya dan ini untuk air kaca dan ini untuk water coolant itu motor untuk pipernya cuman itu aja yang ada di sini Mas bro yang lain enggak ada Oh di sini ada kipas kipas itu adalah untuk pendingin AC ya ini kalau kita lihat dari jauh muridnya seperti ini Mas Bro nah mantep ya coba kita kedalam cara pengoperasian damnya seperti apa ya ini kita berada di dalam untuk door trim masih biasa layaknya mobil niaga ya kalau kita bilang plastik yang enggak plastik tapi ada empuk-empuknya kayak softas tapi di sebelah sini kan tidak ada door pocket tapi untuk di bagian kemudian sana ada handle nya seperti ini kacanya masih power engkol seperti ini untuk tembakan kisih AC ada empat penjuru nih nih untuk AC nya dia memakai 1500 CC eh AC nya sangat dingin banget Mas Bro maksudnya udah AC power steering mesin 1500 CC ya Nah untuk joknya dia fabric seperti ini cuman dia nggak ada headdress tapi kita lihat dari arah kemudian sana coba jadi kalau Mas Bro berminat boleh langsung telepon ya number yang ada di deskripsi nanti kita lihat sekilas untuk Glory 560 nya Hai nah ini untuk di bagian kemudian ini ada door pocket seperti ini tapi yang lainnya sama ini untuk hasrat AC dan Fabric dia tidak ada headdress nya ini untuk mengoperasikan dam nya seperti ini Mas Bro jadi di sini ini keadaan on ada up ada down artinya api munggah atau naik artinya dan ini merdun atau turun ibu sojuwani Mas Bro ya kalau ini di sini taruh bahasa Inggris supaya mungkin yang lain tahu tapi kalau ombok kok nggak bakalan tahu ke Mas Bro ya ini kalau kita up ini bakalan naik Oh ini belum di on kan nih ah ini on dia hidup lampunya Nah itu bakalan naik ya Oke coba kita turunin nah tuh dia turun tuh Hai Nah tuh kita tekan nah turun jadi dimana Bang letak untuk motor hidroliknya dia ada menggantikan untuk bracket AC bukan berarti AC nya nggak ada ya AC nya tetap ada tapi dipasang dengan bracket yang berbeda Oke ya Mas Bro mungkin itu aja review singkatnya untuk DFSK yang berada di daerah pulau lawan belum sampai turun habis Mas Bro kita turunkan habis dulu Oke untuk harga dan diskon diskonnya boleh telpon tadi sama Mbak Delphi tadi ya kabarnya tuh ada diskon lumayan gede Mas Bro pokoknya puluhan juta lah ya untuk saat ini selain itu disini tuh udah ada Glory lima enam puluh ini juga canggih banget ini harganya cuman di angka 315 juta ya 315 juta sudah support yang pokoknya canggih banget lah mobil ini cuman minusnya ini tidak ada sunroof itu aja lah kalau ada sunroof ini tentunya harganya pasti beda ini sudah CVT ini instrumen-instrumen untuk di bagian dashboardnya kayak gini setirnya sudah tilf? Udah coba belum teleskopik udah tilf, tilf steering ya tapi belum teleskopik konsol box nya dia unik banget untuk joknya dia main magnet ya? iya magnet dia nggak ada klikannya magnet dan untuk parking brake nya sudah elektronik ya ini kalau mau merokok-merokok udah bisa nih ada tempatnya merokok joknya juga sudah termasuk kulit ya bagus kualitasnya dengan jahitan-jahitan yang lumayan bagus seperti ini ini harganya 312 ya? 315 atau 312 tadi? 315 ya 315 315 juta itu belum termasuk diskon Mas Bro oke ya mungkin itu aja review singkatnya sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu